Pada video kali ini, gue akan melihat, atau lebih tepatnya, kita akan melihat keindahan dari skin Legend Granger, Starfall Night. Skin Legend Granger ini merupakan skin legend yang bisa dibilang nggak cukup lama, tapi nggak cukup baru juga. Skin yang berada di tengah-tengah. Kayak dia ini lebih mudah dibandingkan skin Gord yang lama banget, dan dia ini lebih tua dibandingkan skin Gwyn yang baru-baru aja rilis. Ya, dia di pertengah lah intinya. Dan di sini, gue akan memberitahu kepada kalian, seberapa bagus sih skin Legend Starfall Night ini untuk sekelas skin Legend. Mari kita lihat sama-sama, apakah skin ini worth it untuk dibeli? Well, kalian nggak bisa beli lagi sih, dikarenakan ini adalah skin Legend Limited. Hanya pada event-event yang limited. Contohnya pada event Granger Legend, yang dimana harganya itu sampai 3 jutaan. Akar tapi kemarin terdapat event Star Wars Buds kedua, yang dimana mereka memberikan Granger Legend sebagai pilihan skin yang dapat kita beli menggunakan token Star Wars itu. Dan itulah yang gue lakukan. Gue kemarin telat banget, nggak bisa join event skin Granger Legend, dan gue kayak sedikit pasrah. Dikenakan ini skin bakalan nggak ada lagi. Tapi setelah ada event Star Wars itu, gue jadi ada harapan. Dan akhirnya gue mendapatkan skin Granger Legend ini. Dan itu sekarang, kalian nggak bisa lagi mendapatkan skin Legend Granger ini. Kecuali beli akun orang yang punya skin Legend ini. Dan disini gue berbicara sebagai main Granger, atau user Granger. Literally, hero favorit gue itu Granger. Jadi, ya, mudah-mudahan terdapat sedikit ilmu yang nggak banyak orang tahu. I guess. Anyway, langsung aja kita masuk ke topiknya. Oke, yang pertama adalah entrance-nya. Ini entrance luar biasa, tapi wajar, karena ini skin Legend. Jadinya, entrance-nya itu pasti yang terbaik di antara yang terbaik. Dan emang, entrance-nya itu terbaik di antara yang terbaik. Kalau sinematiknya, untuk sekelas Legend ini oke, cool, keren. Tapi tetap lebih keren, Gwynevere, Sion of Tomorrow. Skin Legend-nya Gwynevere, menurut gue. Agar tetapi, yang membuat entrance skin Legend ini spesial adalah betapa solidnya sound effect yang diberikan pada entrance ini. Di saat Granger menembakkan cannon-nya itu ke beberapa kapal di luar angkasa itu, letakkan dari kapal-kapal itu, itu satisfying banget. Bahkan ketika kalian dengar pakai speaker HP kalian, itu suaranya renyah banget, solid banget. Dan itu poin plus bagi entrance skin Granger ini. Yang kedua, background-nya. Nah, pada entrance background-nya itu 360 atau 360. Nggak kayak biasanya kan, yang kita putar-putar cuma hero-nya doang yang putaran. Kayak background-nya tetap stay. Tapi nggak, untuk skin Legend itu background-nya kebanyakan 360. Ya, catat itu baik-baik, God Conqueror. Kenapa background kamu masih kayak gitu doang? Tapi katanya dia bakalan jadi fam, so gue nggak bakalan komplain di sini. Dan background dari skin Granger Stormfall Night ini, itu keren banget. Kayak terdapat kapal luar angkasa di belakangnya, terdapat galaksi-galaksi yang dapat kalian lihat di depannya, itu keren banget. Dan sama kayak skin Gusion, Cosmic Glam, yang dimana terdapat kapal juga. Tapi di sini, posisi dari skin Granger ini lebih bagus dan lebih kerennya kelihatannya. Kalau dibandingkan dengan skin Legend si Gusion untuk background-nya. Dan di sini terdapat juga idle animation untuk skin Granger Legend gitu. Kalau kita biarkan skinnya terdapat kayak animasi-animasi gitu, pretty cool. Dan setelah itu, skin Granger Legend ini merupakan salah satu skin dan hanya skin di Mobile Legend, yang berarti skin lain nggak punya fitur ini, yang dimana dia bisa zoom in dan out. Jadi in-nya itu dia kayak nunduk gitu, dan out-nya itu dia itu kayak megang cannon yang sedang di-charge. Bahkan skin Franco Legend aja nggak memiliki fitur ini. Sangat disayangkan banget, dikarenakan ini fitur yang unik. Tapi entah kenapa Moonton cuma memberikan ini ke Granger, kayak zoom in dan zoom out ini. Bahkan Guinevere Science of Tomorrow aja yang kena kasus pelagiat kemarin, itu nggak diberikan fitur ini. Kenapa ya? Sehingga di sini Granger mendapatkan nilai plus banget dari kategori Legend. Dikarenakan di sini semua skin di Mobile Legend, termasuk skin Legend, nggak ada yang memiliki fitur ini selain Granger. Jadi ini plus banget. Oke, sekarang kita masuk ke modelnya. Di sini model Granger skin Legend ini not pretty good, actually. Yes, untuk modelnya itu terlalu biasa. Kayak nggak ada sesuatu yang flashy. Selain dari senjatanya, dikarenakan senjata skin Legend Granger ini itu absolutely amazing. Itu model Granger-nya oke, mata berwarna biru gitu. Tapi nggak ada yang flashy. Beda dengan skin Gusion Cosmic Glam yang wow, terang-terang, merang-merang dimana-mana. Yang sangat flashy dan sangat catchy. Tapi bukan berarti modelnya itu jelek. Modelnya keren, tapi kayak nggak ada sesuatu yang glowy-glowy gitu loh. Yang glowing-glowing. Kayak skin si Gusion yang banyak banget glowing-glowing-nya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian skill effect. Atau efek skill dari skin Legend Granger Stormfall Night ini. Bagus atau nggak untuk standar skin Legend? Gue cuma bisa dibilang beberapa kata. Fucking amazing. Ini efeknya luar biasa. Skill satunya itu keren banget. Sangat cocok. Dengan skin Granger Legend, modelnya, intronya, auranya, bentuk tubuhnya, semuanya. Itu keren banget. Seriusan, sangat cocok. Catchy, flashy, dan sound effect-nya amazing. Dan skill 2-nya itu what a fucking fantastic skill. Itu dia kayak membelah Land of Dawn untuk membuka dimensi lain yang dapat kita lihat sepersekian detik. Yang dimana itu detail yang amazing banget. Luar biasa. Membelah Land of Dawn hanya untuk ngedash atau nge-blink. Itu keren sih. Dan ultinya touch wow. Walaupun gue lebih suka ultinya skin Legend yang collector ya. Yang dia game-game gitu. Tapi yang gue suka cuma di bagian ketiga. Atau fase ledakannya. Jadi pada Granger terdapat 3 kali tembakan untuk ultinya. Tembakan yang pertama, yang kedua itu tembakan biasa. Kayak ulti yang meledak tapi damage-nya biasa aja. Sementara tembakan yang ketiga, itu tembakan yang paling tinggi damage-nya. Dan paling berwarna. Paling catchy efeknya. Dan untuk skin Legend Granger ini. Itu oke kayak ada black hole gitu kan. Tapi gue lebih suka. Ini gue pribadi ya. Itu pada skin collector Granger-nya. Untuk fase ketiga dari ulti si Granger. Itu kayak terdapat logo monster pada fase ketiga ulti skin Granger collector ini. That's amazing. Oh iya pada skin Legend Granger ini. Di saat dia ulti, itu area-area di sampingnya itu bakalan berubah ya. Jadi kayak skin Valier Legend dan Franco Legend juga. Area-area di samping layar kalian itu bakalan berubah menjadi sesuatu. Kalau Franco Legend kayak samurai-samurai gitu. Kalau Valier Legend ya api-api gitu. Kalau Granger Legend itu kayak retakan-retakan planet yang mungkin telah dihancurkan. Di saat dia berperang melawan Gusion. Di sini gue gak bisa menjelaskan lebih detail terkait hebatnya skill efek dari skin Granger ini. Dikarenakan rumus di otak gue itu. Atau library atau perpustakaan di otak gue itu gak gede. Untuk mendeskripsikan sesuatu yang amazing ini. Yang bisa gue bilang cuma ini skin efeknya futuristik banget. Yang membuat skin ini merupakan skin yang luar biasa. Oke sekarang kita masuk ke penilaian akhirnya. Untuk 1 banding 10. Seberapa bagus sih skin Granger Legend ini? Penilaian gue adalah 8,69. Lah bang kok gak 9? Kok tanggung banget 8,69? Karena we are base bro. Oke bercanda. Tapi emang kayak gue paling mendekati itu 8,5. Dikarenakan ya untuk sekarang. Untuk Legend sekarang. Ini tuh gak sampai tinggi banget. Tapi oke lah untuk sekelas Legend. Oke lah. Tapi keindahannya tertera di situ. Jadi disini gue meletakkan nilai 8,69. Karena sekali lagi we are base. Dan ini yang paling mendekati juga dari 8,5. Jadi apa pendapat kalian terkait skin Granger Starfall Night ini? Gue udah berusaha sebaik mungkin untuk tidak bias. Dikarenakan gue punya skin ini. Jadi apa pendapat kalian? Apakah skin ini cocok dan layak masuk ke peringkat 8,69 dari 10? Atau nah, harusnya lebih rendah? Atau mungkin lebih tinggi? Coba kalian komen di bawah pendapat kalian. So guys, I think that's it. See you in the next video. Ciao.